Lebih-lebih kalau yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang kita anggap memiliki otoritas Dan kadang-kadang kita gak nyari kebenarannya Di kala itu kita langsung percaya aja Langsung aja percaya Akhirnya berefek sekarang Selamat malam Berjumpa lagi dengan saya disini Bagus Baraja Di channel Bagus Baraja Jangan lupa 3 kali sekarang upload ya Pagi itu terapi Audio syukur Kemudian yang siangnya jam setengah satu malam Dan yang ketiga jam sembilan malam Seperti yang sekarang Jadi jangan lupa di subscribe Kemudian jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Agar kamu terus dapat notifikasi atau pemberitahuan Di like videonya jika suka Kemudian di share ke seluruh kerabat kamu Bantu channel ini terus berkembang Agar saya semakin semangat untuk terus bagi manfaat buat kamu semuanya Baik Ngomong-ngomong tentang rahasia kajeban doa Mudah gak sih cara mempraktekannya Pasti ada yang ngerasa sulit banget Ada juga yang ngerasa gampang banget Tapi pengaplikasiannya ternyata selalu menemukan kendala Mungkin karena Ada sebuah program yang salah Di masa lalu Atau yang tidak sinkron dengan keinginan Yang saat ini kamu inginkan Jadi program masa lalu dengan sekarang yang kamu inginkan itu tidak ketemu Seperti pertanyaan teman kita Yang Saya terima Dari Mas Roni Karena dia chatnya ke Mas Roni Kemudian di forward ke saya Dan ini pertanyaan kelas Salah satu peserta kita Kita baca sama-sama Ini pertanyaannya Saya yakin banget Ini juga kamu rasakan Jadi pertanyaan kamu maksudnya Baik kita baca Assalamualaikum Saya doakan Guru Gus Baraja Dalam keadaan sehat Amin Selalu dibarok Wahai Allah Dalam keberlimpahan Amin Juga doa yang sama Untuk Mas Roni Selaku tim ya Pak Rosidi Juga Bapak Ibu Semuanya yang ada di grup Baik Mohon doanya Guru Saya sudah mengaplikasikan semua ilmunya Sudah saya lakukan semuanya Dan saya memang sangat niat Untuk keluar dari kewajiban saya Saya percaya Guru Keajaiban itu akan datang Saya tidak tahu kapan Sedangkan kewajiban saya Yang sudah harus dibayar Sudah didesak Jatuh pada hari ini Guru Apa yang salah sama saya Apa yang harus saya lakukan Guru Mohon bimbingannya Baik Poin pertama yang disampaikan Bahwa dia sudah mempraktekan ilmunya Dan kemudian Belum ada keajaiban Dia berharap ada keajaiban datang Kemudian sudah didesak Sudah didesak Agar segera bayar Di hari itu juga Lalu apa yang salah kan Begitu pertanyaannya Gini Kalau psikisnya Kalau hatinya Dalam kondisi panik Itu jujur Sejujur-jujurnya Solusi tidak tampak Saya analogikan Saya coba berikan contoh Kamu Nyimpen kunci motor Kunci mobil Di meja Di meja ruang tamu mungkin Atau di meja kamar kamu mungkin Tapi karena terburu-buru Ya Karena panik Terburu-buru Kesiangan lah Apapun alasannya Intinya terburu-buru Entah kenapa Kunci tersebut Tidak kelihatan Tidak kelihatan Malah kadang-kadang Kalau teman kita lewat Karena saking buru-burunya Teman kita negor Kita tidak kedengeran Itulah efek panik Itulah efek panik Kalau kita tenang Siapapun yang menganggil kita Dan dimanapun kita Nyimpen barang kita Kita pasti ingat Kalaupun lupa Tidak lama Untuk mengingatnya Untuk mengingat kembali Dimana kita Menyimpan barang kita Sama halnya Seperti solusi Kalau pikiran kita Sedang panik Tidak tenang Bingung Itu ya Solusi Tidak akan datang Gitu loh Walaupun Walaupun Kamu ngerasa Sudah praktek ilmunya Sementara Yang dilupakan Satu hal adalah Sebelum praktek ilmunya Itu tenang dulu Baru Bangun sebuah kesadaran Nah setelah bangun Sebuah kesadaran Barulah praktek ilmunya Tapi kalau langsung Bypass ke Ilmunya Kira-kira Akan ada hasil Enggak Kecil banget kemungkinan Sangat kecil Kemungkinannya Jadi syarat utama Tenang Kalau gak bisa tenang Gak bisa Tidak bisa Tenang Kemudian Bangun sebuah kesadaran Kesadaran itu Yang dimaksud adalah Sadar gak sih Bahwa ada Program Di dalam Bawah sadar kita Di dalam hati kita Di masa lalu Jadi sudah dominan Di sini Menolak Keajaiban Menolak Keberlimpahan Artinya Tidak sinkron Kalau saya mengatakan Menolak keajaiban Menolak keberlimpahan Anda akan Pasti akan Bantah seketika Saya akan Berikan gambarannya Begini Dulu kita Pernah Diinformasikan Oleh orang-orang Yang menurut kita Memiliki otoritas Disampaikan Dipesen Di perintah Bahkan Ya Di perintah Dalam artian Mungkin Salah satu kalimatnya Cari uang itu Susah Kalau gak kerja Gak dapat uang Definisi kerjanya Yang salah Kemudian Gak usah Ngayal Rejeki itu Tergantung Keturunan Dan lain-lain Ya Kamu gak ada Garisnya Jadi orang Kaya Nah Biasanya Prinsipnya Seperti itu Atau informasinya Seperti itu Lebih-lebih Kalau yang menyampaikan itu Adalah orang-orang Yang kita anggap Memiliki otoritas Dan Kadang-kadang Kita gak nyari Kebenarannya Di kala itu Kita langsung Percaya aja Langsung aja Percaya Akhirnya Berefek Sekarang Ketika Praktek ilmunya Yang terkesan Ilmunya Dalam Tanda kutip Mudah Tapi ternyata Tidak mudah Untuk dipraktekan Karena banyak komponen Yang harus dipahami Tapi kalau misalkan Kamu memenuhi syarat Dalam artian Kamu tenang Kemudian Niat belajarnya Sungguh-sungguh Ya Menjadah-jedah Barang siapa Bersungguh-sungguh Pasti akan dapat Nah Sungguh-sungguh tersebut Itu gambarannya Seperti apa Gus Sungguh-sungguh itu Ngikutin alurnya Bertahap Tadi saya sudah mengatakan Tenang dulu Kemudian Bangun sebuah Kesadaran dulu Kemudian yang ketiga Baru praktek ilmunya Nanti baru bicara hasil Di bagian terakhir Ya Bicara Berhasilnya nanti Di bagian akhirnya Karena itu milik Allah Berhasil atau tidak Allah yang punya kuasa Tetapi pasti Saya pastikan Pasti ada keberhasilannya Yang menjadi misteri adalah Waktunya kapan itu terjadi Saya lanjut ya Kemudian Setelah Tidak tenang tadi Juga Sepertinya saya berani Meyakinkan Sepertinya saya juga berani Untuk Memastikan Gak semuanya Dipraktekkan Gak semuanya Orang kalau sudah praktek Terutama syukur dan sedekah Orang kalau sudah praktek syukurnya Dia gak akan nanya Dia akan Gak akan menanti Keajaibannya Kok gak ada Gak mungkin Kemudian Kalau sudah melakukan sedekah Feelnya beda Gak akan seperti ini Psikologisnya Gak akan seperti ini Ya Jadi buat emasnya Ini bukan teguran ya Justru Saya revisi Saya perbaiki Apa yang harus dilakukan Lebih-lebih peserta kelas Kalau kelas itu kan yang 6 bulan ya Eksklusif Kemudian ada yang 1 tahun juga Jadi Harus dibangun juga Sebuah kesadaran Bahwa Saya memiliki Doktrin di masa lalu Yang harus saya benahi Nah bagaimana cara membenahinya Perbanyak syukur Kemudian Kalau ngomong-ngomong Tentang keberlimpahan Tertolak di bawah sadar kita Banyakin Dengerin audio Manet uang Kalau secara spiritualnya Gimana Gus Banyakin istighfar Satu Kemudian Banyakin solawat Kemudian Banyakin Berbaik sangka Di pikiran Itu spiritualitasnya Tetapi Kalau misalkan Dijadikan Satu dengan sebuah program Audio Ya Kalau audio yang lainnya Saya gak Saya gak tahu Saya bicara audio Saya sendiri Audio dari saya itu Sudah komplit Spiritualitas juga disana Saya juga Buat audio Program Bawah sadar Atau audio Atau audio Atau audio Syukur itu Jika didengarkan Secara berulang Dia akan langsung Masuk ke bawah sadar Karena spiritualitas Kita melibatkan doa disana Baik Jadi Bangun sebuah kesadaran Jadi kalau Pertanyaannya Apa yang harus Dibenahi Apa yang salah Ya itu tadi Beberapa komponen Yang saya Ceritakan Atau saya sebutkan tadi Kesalahannya dimana Jadi Yang diperbaiki apa Yang diperbaiki adalah Ketenangannya dulu Ya Ketenangannya dulu Kemudian Benar-benar dipraktekan Karena Di kelas Itu Saya jujur-jujuran aja Gak Bim salah Bim juga Karena begini Saya tahu Teman-teman yang Bergabung di kelas Ataupun hanya nonton di Youtube Itu kan beraneka ragam Doktrinnya Beraneka ragam Keyakinannya Dimana saya tidak tahu Keyakinannya apa Sebelum ini ya Artinya doktrin di masa lalu Yang ngendep Dalam bawah sadarnya itu Saya gak tahu apa Nah Saya pukul rata Saya program dari nol Saya program Teman-teman semuanya Baik dari Youtube Ataupun di kelas Itu kita program dari nol Dimana program itu Akan bekerja dengan baik Kalau Itu diikuti dari nol Ya Diikuti dari awal Pelan-pelan bertahap Perkara waktu Keberhasilannya itu Lagi-lagi Saya tetap akan jawab Dengan kejujuran saya Itu kapasitasnya Allah Bukan kapasitasnya saya Ya Jadi poinnya yang harus diperbaiki itu Keilmuannya Ketenangannya Kesadarannya dibangun Kemudian Hatinya juga Ditenangkan Yang jelas Di bagian akhirnya adalah Praktek keilmuannya Secara totalitas Jadi gak separoh-separoh Mengatur Mindset Mendisain Bawah sadar Menjaga vibrasi Meningkatkan energi Atau vibrasi Kemudian Menyelaraskan antara Fikiran dan hati Itu tidak semudah Yang Anda fikirkan Tetapi itu akan menjadi mudah Jika Apa? Jika Terus dilakukan Atau terus didengarkan Terus dipelajari Jadi Kesimpulannya Repetisi Pengulangan 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 Nah Kalau bisa belajar ilmu seperti ini Sedang tidak dalam kondisi tekanan Artinya Tidak punya masalah Yang sangat-sangat Emergensi Jadi tidak punya masalah Yang terlalu menekan Oh besok nih Lusa nih Minggu depan nih Harus Harus saya bayar Minggu depan nih Harus Harus ada buktinya lah Ilmunya Gitu gak bisa Jujur Kalau misalkan Ada yang daftar ke saya Harapannya Gus bisa gak ilmu ini dipraktekan Besok saya dapat keajaiban Saya tolak seketika itu Saya bukan Tuhan Saya hanya mengajarkan Ilmu Alam semesta Ilmu Spiritual Mengedukasi Dan mengajak orang Menjadi lebih Apa Lebih spiritual Lebih Baik lagi Fokus pada Memenahan diri Nah kalau misalkan Itu didesak Besok bisa gak terjadi Keajaiban Sekali lagi Saya bukan Tuhan Dan bahkan saya bilang Gak bisa Gak bisa Saya tidak punya kepentingan Yang penting saya dapat uang Dari pendaftaran Terus saya bilang Iya besok bisa Gak Gak bisa Jadi Teman-teman yang masuk Harus ngerti Anda sedang belajar Perkara kapan Anda praktekkan itu Lihat kesiapan Anda Tapi percayalah Yang namanya ilmu itu Akan berfungsi Sampai kapan Sampai Bener-bener Kita udah gak ada Bahkan Sampai anak cucu kita Kalau kita mau forward Juga masih Sangat bermanfaat Karena ilmu ini Esensinya gak akan berubah Paling yang berubah Adalah inovasi saja Jadi bukan ilmunya yang berubah Tetapi inovatif ya Terus berkembang Berpindah kepada kepala orang lain Nanti penjelasannya akan beda Tetapi gak akan merubah Esensinya Baik teman-teman Seperti itu yang bisa saya sampaikan Saya yakin banget Bahwa ini permasalahan orang banyak Pertanyaan orang banyak Dan semoga penjelasan saya Terjawab Ya Katanya sih Dari sekian banyaknya komen Hanya mendengarkan Penjelasan saya Yang sangat familiar Dengan bahasa-bahasa yang Mudah difahami Itu saja sudah membuat tenang Jadi Saat kamu tenang Berdoa lah Dan yang belum tenang Dengarkan terus video saya Ikuti terus Penjelasannya Atau Setiap kali saya update video Insya Allah akan membantu kamu Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Semoga bermanfaat Bagus barajal Fakir adhaif Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Allah Masjid ala shina Muhammad Wallahu ala biasa Sub indo by broth3rmax